KRI Nanggala 402 dan berita duka gugurnya 53 awak kapal. Oleh karena itu, dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personil yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur. Prajurit-prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Presiden Jokowi Dodo sebelumnya memerintahkan operasi pencarian dan penyelamatan tetap diteruskan. Bagi Presiden Jokowi, seluruh awak kapal adalah patrio terbaik penjaga kedaulatan bangsa, dan musibah tenggelamnya kapal ini adalah duka seluruh masyarakat. Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patrio terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Duka dan simpati musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 nampak di halaman depan harian Kompas hari ini berjudul Hormat Bagi Patriot. Sebuah istilah ungkapan on internal patrol atau patroli di keabadian, doa dan simpati mengalir dan trending di media sosial sejak berita kehilangan KRI Nanggala 402. Tagar pray for KRI Nanggala 402 dan wira anantarudira atau tabah hingga akhir jadi trending teratas di media sosial Twitter. Di Surabaya, Jawa Timur, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendampingi keluarga korban KRI Nanggala 402. Mensos Tri Risma hari ini menyebut pendampingan psikolog di tangan IPMK Surabaya dan Kementerian Sosial. Tadi disampaikan kepada Pak Menko untuk mendampingi keluarga. Jadi psikolog-psikolog kami sudah menyebar di beberapa tempat kecuali di Surabaya karena kemarin saya minta tolong Pak Wali Kota Surabaya untuk psikolog-psikolog Surabaya yang di Surabaya. Di luar Surabaya kita jadi Kementerian Sosial. Peningkatan status operasi pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402 dimulai Panglima TNI bersama Kepala Staff TNI Angkatan Laut Sabtu kemarin dari temuan sejumlah benda selama pencarian. KRI Nanggala 402 disebut terdeteksi pada kedalaman 850 meter di bawah laut setelah pada Rabu lalu hilang kontak sebelum mengikuti operasi latihan penembakan torpedo di perairan Bali. Selamat jalan para kusuma bangsa patrio terbaik pengarung dan penjaga samudera Ibu Pertiwi Tim Liputan Kompas TV Indonesia kehilangan para prajurit terbaiknya. Doa dan rasa hormat menyertai kepergian 53 awak KRI Nanggala 402 setelah kapal selam tersebut dinyatakan tenggelam. Dengan segala bantuan dan kekuatan yang dikerahkan apa yang kemudian menjadi tantangan terbesar untuk proses pencarian dan evakuasi KRI Nanggala 402. Kita bahas bersama mantan Kepala Kamar Mesin KRI Nanggala 402 Laksamana Muda Purnawirawan Frans Buwung Pak Frans selamat malam. Selamat malam. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Hairul Fahmi Pak Hairul sehat? Sehat alhamdulillah selamat malam Mbak Sofi. Selamat malam. Serta jurnalis Harian Kompas Etna Patisina Mbak Etna apa kabar? Kabar baik Mbak Sofi. Selamat malam. Selamat malam. Pak Frans ini Panglima TNI hari ini tadi sore ini menyatakan KRI Nanggala 402 sudah dipastikan tenggelam seluruh awaknya gugur. Apa yang ingin Anda sampaikan soal hal ini Pak? Yang ingin saya sampaikan saya sangat sependapat dengan penjelasan dari Panglima bahwa kapal KRI Nanggala tenggelam dan terbelah menjadi tiga setelah melewati atau setelah memasuki kedalaman 300 kemudian sampai ke barangkali 700 meter. Karena kedalaman itu sudah melewati kedalaman maksimum dari kapal selam. badan kapal selam itu hanya mampu sampai kedalaman maksimum yang maaf saya tidak bisa sampaikan karena itu rahasia. Tetapi penjelasan dari Panglima bahwa dia tenggelam melewati 300 kemudian sampai ke 700 itu sudah melewati batas batas maksimum kedalaman operasional kapal selam. Pak Franz kalau boleh saya bertanya Anda adalah mantan kepala kamar mesin KRI Nanggala 402 itu kapan Pak Franz? tahun 80-an sampai 87 sampai 87 jadi waktu itu kondisinya pada saat Pak Franz bertugas kapal KRI Nanggala ini masih relatif baru begitu ya? relatif baru dan perfect karena kebetulan kami adalah kru pertama yang membawa pulang kapal sebenarnya saya pertama berdinas di KRI Chakra nah saya berangkat ke Jerman tahun 97 ulangi 79 kembali ke Indonesia dengan membawa kapal selam yang baru itu setelah belajar hampir 2 tahun tahun 81 Pak Franz kalau boleh berbagi apakah Anda bisa menggambarkan bagaimana Anda menggambarkan situasi yang menimpa KRI Nanggala 402 ini sebelum akhirnya dinyatakan tenggelam Pak Franz kalau menurut informasi yang saya dapat penjelasan dari Panglima maupun Bapak Kasal bahwa pada saat dia menyelam izin menyelam belum begitu dia menyelam belum berapa lama hilang konteks dan diberitakan bahwa dia blackout disitu jadi saya sependapat dengan blackout itu begini kapal selam itu sebelum menyelam dia harus mengalasan proses pengetriman untuk menemukan daya apung nol artinya kalau daya apung nol dia bisa dibawa kemana saja kapal itu tidak berat dan tidak ringan nah dia menyelam dia sudah izin menyelam berarti kondisi kapal perfect mampu untuk menyelam dan seluruh peralatan dalam kondisi baik kemudian begitu dia menyelam dan terjadi blackout itu bisa terjadi karena saya pun juga pernah punya pengalaman tapi bukan pada saat mau menyelam sudah di kedalaman tertentu terjadi blackout itu karena akibat apa converter suatu alat untuk merobah arus DC dari baterai menjadi arus AC untuk supply ke peralatan kapal itu jatuh karena kelebihan beban sehingga ada motor yang pesawat yang stop dan lampu mati blackout kemudian karena kami sudah dilatih tahu bahwa ini penyebabnya apa dan terutama kita dibekali masing-masing anak buah itu dari perwira sampai jurumasak itu ada lampu senter kalau blackout kita segera ambil lampu senter kita cari dimana saklar itu karena penyebab blackout itu pasti itu converter yang yang ada trouble karena kelebihan beban sama dengan di rumah kita kalau kita misalnya AC-nya banyak kita jalankan semua kan beban berat itu jatuh nah persis itu tapi kami sudah dibekali dengan pengetahuan harus mengetahui posisi peralatan yang ada terutama saklarnya jadi dalam waktu singkat kami bisa menemukan itu dan kita on-kan everything is okay Pak Frans silahkan pada saat kejadian ini kan dinyatakan sedang menyelam nah kalau sedang menyelam kemudian blackout artinya power atau listrik untuk menjalankan peralatan itu kan off berarti lampu mati atau tidak mati tapi yang jelas ada peralatan yang tidak berfungsi kemungkinan bagi saya kemungkinan itu pada saat kita menyelam saya punya market ini itu kita harus membuat kapal ini tim ke depan supaya dia masuk itu dengan menggunakan motor listrik supaya dia masuk nah pada saat posisi menyelam itu kemudi untuk menyelam itu sedang keluar yang saya khawatirkan pada waktu blackout power untuk menggerakkan kemudi ini mati kemudian kemudi tetap berada di posisi atau dia posisi untuk menyelamkan kapal itu tidak masuk artinya tidak menjadi nol dan kemudian karena dia posisi begini ini memungkinkan kapal itu untuk meluncur oke jadi makin keperairan dalam yes oke itu itu analisa sementara oke jadi ketika blackout dalam posisi menyelam itu memang fatal ya Pak ya atau memang sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah posisi itu tadi semakin menyelam semakin dalam ada ada yaitu kita mengembuskan tangki-tangki pemberat pokok oke untuk mendapatkan daya apung positif artinya kapal menjadi ringan jadi begini ini kapal ini kalau mau menyelam itu ada tangki pemberat pokok dua di depan dua di tengah dua di belakang ya nah pada waktu pengetriman ini sudah terisi penuh tinggal mengatur untuk mendapatkan daya apung nol itu ada di tengah sini ada tangki pengatur untuk kita isi kalau kapal masih ringan tapi kalau perhitungannya kapal masih berat kita pompa ya nah itu dia jadi sebenarnya pada waktu menyelam kecepatan motor itu pelan pelan dan kemudian keluar jelas dia akan membuat trim dua atau tiga derajat baru masuk tapi kalau terjadi itu misalnya blackout saya pernah chief engineer dan ada pelajarannya kita hembus kembali yang namanya tangki-tangki pemberat pokok yang sudah terisi air laut yang memang harus diisi supaya kapal bisa menyelam itu nanti air itu akan terhembus kapal akan menemukan daya apung positif dan timbul nah kira-kira menurut Pak Franz apa yang kemudian terjadi sehingga skenario ini tadi tidak tidak kemudian terjadi saya berpikir kita adalah monomisia biasa mental itu tidak sama mari saya ambil sehal yang sederhana kira-kira kalau dalam situasi menyelam itu semua ada di pos tempur tidak semua orang kan mungkin ya seperti yang normal yang betul-betul mentalnya baik kan bisa panik oke lampu mati coba kita di rumah itu salah satu faktor ya kira-kira begitu kalau usia pak kalau usia kapal bisa jadi faktor juga atau tidak kalau usia kapal itu tidak karena ini kan pada saat kita mau berlayar itu sudah harus melewati latihan-latihan yang namanya latihan 1-5 untuk penembakan torpedo jadi secara teknis itu everything is okay baik Pak Franz kita lanjutkan saya nanti akan bertanya lebih dalam kepada Pak Franz dan juga minta respon dari Pak Kairul dan juga Mbak Edna sesaat lagi anda tetap bersama kami saudara sampai Indonesia malam segera kembali